Intro Halo semua selamat datang kembali di Jelam Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul Wuxia Film yang dirilis pada tahun 2011 ini merupakan salah satu film menampilkan kealian Donnie Yen dalam bidang bela diri Tentunya ia menjadi aktor utama dan dibantu beberapa pemeran lainnya Film ini bercerita tentang seorang lelaki berpenampilan sederhana yang bekerja di sebuah pabrik kertas Namun dengan kejadian atas pembunuhan yang ia lakukan yang membuatnya terkenal dan dicurigai oleh seorang detektif dari kepolisian setempat Yang kemudian identitas aslinya terungkap sebagai pembunuh berdarah dingin Penasaran dengan film yang satu ini? Mari kita bahas ceritanya Kisah diawali di sebuah kampung terpencil di negara Tiongkok Di mana terdapat sebuah keluarga kecil di sana Sebagai kepala keluarga, Liu Jin Si sangat menyayangi istri dan anak-anaknya Istrinya tersebut bernama Ayu Yang kini mereka dikaruniai dua anak bernama Xiao Tan dan kakaknya ini bernama Fang Zheng Di saat itu Liu memulai harinya seperti biasa Sebagai mana seorang buruh di sebuah pabrik kertas di desanya Tak lama kemudian datanglah dua orang preman Di mana mereka pada saat itu ingin merampok beberapa uang di sebuah kelontong Terlihat si pemilik kelontong tersebut tidak menuruti permintaannya Sehingga mereka pun harus menyiksanya saat itu juga Dalam kejadian tersebut Liu yang tidak jago bela diri Ia bersembunyi dan tidak berani untuk melawan mereka Yang kemudian ia terpaksa untuk melawan kedua preman tersebut dengan perasaan ragu Di dalam pertarungan itu salah satu dari mereka tidak sengaja memotong telinga rekannya tersebut Yang kemudian Liu memanfaatkannya untuk menghindar dari mereka dengan keadaan merangka Terlihat salah satu dari mereka mencoba untuk membunuh Liu Akan tetapi dengan sebuah benturan yang tepat di kepalanya Ia pun tewas saat itu juga Kemudian Liu membawa salah satu rekannya tersebut untuk melanjutkan pertarungannya di luar Dan tanpa disengaja seorang warga biasa berhasil membunuh mereka semua Setelah kejadian itu kedua mayat tersebut menjalani autopsi Dan membuktikan bahwa Liu memang membunuh mereka tanpa disengaja Yang kemudian datanglah seorang detektif ke tempat tersebut dan langsung memeriksa kedua mayat itu Ia sendiri bernama Subaiju yang berpangkat sebagai detektif terbaik di kepolisian di sana Dalam pemeriksaannya ia menemukan sebuah tato Dimana tato tersebut membuktikan bahwa preman itu adalah salah satu buronan polisi paling dicari bernama Dong Seng Yang kemudian ia melaporkannya kepada atasannya tersebut bahwa buronan paling dicari telah tewas di sana Mendengar hal itu atasannya tersebut sangat senang karena buronan yang selama ini mereka cari telah tewas di daerah kekuasaannya Sehingga kepolisian di sana mengucapkan terima kasih kepada Liu Karena dirinya telah membantu untuk menangkap buronan mereka Dan dengan kejadian tersebut semua penduduk desa menganggap Liu sebagai seorang pahlawan bagi mereka Tetapi pada saat itu Subaiju sangat merasa curiga kepada Liu Karena sebab apa dia bisa membunuh preman tersebut yang terkenal dengan kehebatan mereka Dari sinilah Subaiju memulai mencari tahu siapa Liu Jinxi yang sebenarnya Malam harinya Subaiju mengumpulkan informasi tentang Liu dengan bertanya kepada penduduk desa setempat Dalam informasi yang ia temui, Liu bukanlah penduduk asli di desa tersebut Melainkan pindahan dari sebuah desa bernama Lin Zhao Yang kemudian Liu sendiri pindah ke sana setelah menikah dengan Ayu Mereka pun juga menjelaskan bahwa Liu sendiri adalah anak dari seorang tukang daging Mendengar informasi tersebut Subaiju teringat akan hal yang ia temui di masa lalunya Di mana ia sendiri pernah menyelidiki kasus terbunuhnya tukang daging Dengan kriteria yang sama dengan terbunuhnya preman tersebut Mereka semua tewas akibat pendarahan otak di mana saraf mereka terputus Yang mengakibatkan terhentinya peredaran darah secara tiba-tiba Singkat cerita di keesokan harinya Subaiju menemui Ayu di rumahnya untuk menggali informasi lebih lanjut Yang kebetulan Liu sedang tidak ada di rumahnya Di sana Subaiju menanyakan latar belakang keluarga Liu kepadanya Namun Ayu sendiri tidak mengetahui hal tersebut Karena sebelumnya Liu tidak pernah bercerita tentang keluarganya Dan Ayu sendiri sengaja tidak menanyakan hal tersebut kepada Liu Dengan alasan ia takut ditinggal suaminya untuk yang kedua kalinya Sebab suami pertamanya dulu pernah meninggalkannya Dan ia pun tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali Esok harinya Subaiju memutuskan untuk mendatangi Liu secara langsung di tempat kerjanya Yang kemudian mengajaknya ke warung kelontong tersebut Untuk menceritakan awal mula tragedi Terbunuhnya kedua preman itu Terbunuhnya too Penggalkan ber lei Kalau dia sedang meletukkan Ini adalah penyelidikan tersebut, ternyata Subaiju Subaiju adalah detektif yang bisa membaca dan melihat dengan jelas kejadian di masa lalu Dan dari sinilah ia mendapatkan sedikit gambaran mengenai siapa Liu Jin Xi yang sebenarnya Dalam penyelidikan tersebut ia pun mengira bahwa pembunuhan yang telah Liu lakukan bukan faktor dari ketidaksengajaan Dan dalam temuannya itu ia pun menganggap bahwa Liu adalah seorang bela diri yang sangat terlatih Kemudian setelah selesai melakukan penyelidikan ia pun pergi dari tempat tersebut Di sisi berbeda para tetua desa menemui Ayu di rumahnya dengan maksud ingin memberikan bantuan atas kepahlawanan suaminya tersebut Mereka semua berniat ingin menanggung semua biaya Fang Zheng selama dirinya bersekolah Dan bukan hanya itu saja, para tetua desa tersebut akan melakukan upacara kedewasaan Di mana dalam upacara tersebut adalah pelantikan bagi seorang yang telah dewasa akan menjadi penduduk resmi di desa mereka Di keesokan harinya Subaizu yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai Liu Ia pun menemuinya di saat Liu sendiri sedang bekerja Terlihat dalam teknik pernafasan yang Liu kuasai Subaizu merasa sangat yakin bahwa Liu bukanlah orang yang sembarangan Kemudian di tengah perjalanan ketika Liu dan rekannya membawa bambu untuk dijadikan kertas Dengan sengaja Subaizu mendorongnya hingga terjatuh dari atas jembatan Dalam kejadian tersebut Subaizu semakin sangat yakin setelah melihat Liu meringankan tubuhnya di saat berada di atas renting pohon Dengan pemikiran logika saja Ranting tersebut seharusnya tidak bisa menahan beban tubuhnya tersebut Setelah kejadian itu Subaizu memerintahkan rekannya untuk pergi ke desa Linzhao di mana Liu Jinxi berasal Tujuannya adalah untuk mencari titik terang apakah Liu sendiri benar-benar dari desa tersebut Esok harinya upacara kedewasaan pun dimulai yang tentunya Ayu dan Liu juga ada di sana Kebetulan pada saat itu Liu melihat Subaizu yang sedang bersantai Yang kemudian ia menemuinya saat itu juga Di sana pun Liu mengatakan kepada Subaizu bahwa dirinya adalah masyarakat biasa bukan orang yang selama ini ia anggap sebagai ahli bela diri Di saat itu juga Liu mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari seorang tukang daging yang berasal dari desa Linzhao Dan alasan ia sendiri pergi dari desanya karena dulunya ia pernah membunuh seorang tukang daging yang tak kunjung membayar hutangnya Dengan hal itu ia ingin berubah dan memulai hidup baru bersama Ayu dan anak-anaknya Liu pun meminta kepada Subaizu untuk tidak mencampuri urusan keluarganya mulai saat ini Kemudian di rumahnya Subaizu kedatangan tamu yang tak lain adalah rekannya sendiri yang baru saja tiba dari desa Linzhao Di sana rekannya tersebut mengatakan bahwa di desa Linzhao tidak ada seorang pria yang bernama Liu Jin Shi Namun 10 tahun yang lalu di desa tersebut pernah mengalami kejadian tragis Di mana sebuah keluarga tukang daging dibantai oleh seorang yang tak dikenal Dengan perkataan rekannya tersebut Subaizu pun teringat ketika ia sendiri pernah menyelidiki kasus itu di saat ia masih muda Dalam penyelidikan tersebut seorang temannya mengatakan kalau ada seorang keturunan Tiongkok Yang ingin membalaskan dendam atas kematian golongannya tersebut Sehingga orang tersebut membalaskan dendamnya dengan membantai seluruh keluarga tukang daging di sana Saat itu seorang keturunan Tiongkok yang masih selamat tiba-tiba menghilang dan masuk ke dalam kelompok pembunuh berdarah daging bernama 72 Iblis Ia sendiri bernama Tang Long sekaligus tersangka atas kasus pembantaian tersebut Saya perjelas lagi bahwa Tang Long adalah anak dari ketua 72 Iblis yang tak terkalahkan Dan ia pun adalah satu-satunya penerus kelompok itu Dengan hal demikian Subaizu telah mendapatkan titik terang bahwa Liu Jin Si adalah Tang Long sang pembunuh berdarah dingin Setelah itu Subaizu berniat pergi ke kota dengan maksud ingin mengambil surat penahanan atas Liu sendiri Dan di tengah perjalanan ia pun bertemu dengan Liu sehingga membuat Subaizu agak ketakutan Karena bisa saja Liu membunuhnya saat itu juga Namun dengan kehidupan Liu yang benar-benar berubah Ia pun membiarkannya pergi bahkan memberitahukan Subaizu sebuah jalan pintas menuju kota Sesampainya di kota ia meminta Hakim Agung untuk menerbitkan surat penahanan terhadap Liu Namun saat itu Hakim tidak melayaninya sebab tidak adanya bukti atas kasus itu Dengan demikian Subaizu meminta beberapa uang kepada istrinya untuk menyuap Hakim tersebut Dan dengan adanya beberapa uang dari Subaizu Hakim Agung memberikannya surat penangkapannya sekaligus memberitahukan kepada Ketua 72 Iblis Bahwa Tang Long sedang berada di sebuah desa Dimana Hakim pada saat itu mengetahui bahwa Tang Long sendiri adalah orang yang paling dicari oleh mereka Mendengar hal itu Ketua 72 Iblis kemudian marah besar atas adanya surat perintah penangkapan terhadap Tang Long Dan seketika itu juga Sang Ketua yang dijuluki Master langsung membunuh Hakim saat itu juga Karena Tang Long adalah anak kandung Master sendiri Dengan ditemukannya keberadaan anaknya tersebut Sang Master menyuruh anak buah terbaiknya untuk membawa Tang Long pulang ke tempat asalnya Esok harinya Subaizu dengan beberapa anak buahnya sedang dalam perjalanan untuk menangkap Liu Namun pada saat itu juga anak buah Master telah sampai terlebih dahulu Dan membakar rumah penduduk di sana Beralih kepada Liu yang sedang mengikuti upacara kepahlawanannya Ia pun didatangi anak buah terbaik ayahnya tersebut Dengan tujuan untuk membawanya pulang Di sana anak buah Master yang kita sebut saja Jade memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya adalah Tang Long Namun pada saat itu Liu tetap mengaku sebagai Liu Jin Shi Dengan demikian Jade membunuh seorang ketua adat di sana Agar Liu sendiri membuka identitas yang sebenarnya Di saat Jade ingin membunuh ketua adat lainnya Liu pun melemparnya dengan sebuah meja Yang kemudian ia terpaksa membuka identitas aslinya Dan inilah Tang Long Dan inilah Tang Long Saat Tang Long berhasil mengalahkan salah satu anak buah ayahnya Ia pun membawa Jade ke sebuah tempat tertutup Di mana tempat itu adalah sebuah kandang gerbau Di sana Jade memaksa Tang Long untuk kembali Hingga akhirnya pertarungan di antara mereka kembali terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di akhir pertarungan mereka Tang Long berhasil mengalahkan Jade dan hampir membuatnya terjatuh ke sungai yang tepat di bawah mereka Di sana Tang Long berhasil menyelamatkannya Namun Jade yang masih memanggilnya dengan nama Tang Long Ia pun melepaskan genggamannya saat itu juga Dalam situasi yang kacau ini Semua penduduk desa memutuskan untuk pindah ke sebuah bangunan tua di dekat desa mereka Termasuk juga Ayu dan kedua anaknya Di sisi berbeda beberapa kepolisian memutuskan untuk kembali Karena bisa saja kelompok 72 iblis membunuh Tang Long dengan sangat mudah Yang menurut mereka tidak perlu repot-repot untuk mengurus Tang Long Malam harinya di saat Subaiju bersama Tang Long Ia pun mulai sangat percaya atas perubahannya saat ini Di sana Subaiju merencanakan sesuatu untuk membuat Tang Long mati sementara Dengan syarat tidak lebih dari 15 menit Karena jika melewati batas waktu tersebut Berarti Tang Long benar-benar mati Dan dengan cara itulah ia bisa mengelabui polisi Dan juga ayahnya yang ingin menangkapnya Esok harinya dengan ilmu pengetahuan yang Subaiju miliki Ia pun berhasil membuat Tang Long mati suri Dan hal tersebut berhasil mengelabui polisi untuk menangkapnya Kemudian di tengah perjalanan menuju kota Mereka pun bertemu dengan kelompok 72 iblis Melihat Tang Long telah tewas Mereka pun mengadakan ritual atas meninggalnya seorang Tang Long Namun dengan terbatasnya waktu Subaiju harus menghidupkan Tang Long kembali Yang kemudian Tang Long memotong tangan kirinya Karena dengan hal demikian Tang Long benar-benar keluar dari kelompok 72 iblis tersebut Melihat hal itu salah satu dari mereka Menyuruh Tang Long untuk menemui master di rumahnya Kemudian sesampainya di rumah Tang Long mendapati ayahnya telah duduk di antara mereka Disanapun Tang Long mengatakan bahwa dirinya telah keluar dari kelompok 72 iblis Mendengar hal itu sang master pun sangat marah Dan di saat ia ingin membunuh anaknya itu Tang Long berhasil menyelamatkannya Dan pertarungan di antara mereka terjadi Dengan ilmu yang ayahnya miliki Tang Long sangat kerepotan untuk membunuhnya Bahkan dia tidak bisa melukainya dengan pedangnya sendiri Hingga akhirnya Subaiju menyusup diam-diam Melewati lantai bawah rumah tersebut Dan langsung menusukan jarum tepat di saraf vital sang master Namun pada saat itu Subaiju mendapat serangan darinya Hingga ia sendiri terjatuh Kemudian di saat sang master ingin membunuh anak dan istrinya Tang Long pun berhasil mencegah ayahnya tersebut Dan pertarungan pun kembali terjadi Di akhir pertarungan mereka Tang Long berhasil di kalahkan oleh ayahnya sendiri Dan ketika sang master ingin membunuh Tang Long Dengan cepat Subaiju menancapkan jarumnya Dengan maksud ingin melemahkan kekuatan penangkal petirnya Di saat itu juga Subaiju mendapat pukulan dari sang master Yang mengakibatkan dirinya tidak berdaya Dan di saat itu juga sang master tewas seketika Dengan sambaran petiri yang mengenainya Begitupun Subaiju yang juga meninggal saat itu juga Singkat cerita setelah kejadian tersebut Tang Long yang telah menjadi Liu Jin Xi Menjalani hidup normal kembali bersama istri dan anak-anaknya Dan memulai aktivitasnya seperti sedia kalah Dan di sinera juga film pun berakhir Selamat datang Oke semua jika ada kesalahan dalam video ini Saya meminta maaf sebesar-besarnya Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya Terima kasih telah menonton